Perkenalkan, nama saya Christian Dewa Yuzana, NIM 2042-01-004. Saya mahasiswa Prodi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Internasionalismen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu agroindustri. Agroindustri adalah kegiatan yang manfaatkan hasil pertanian sebagai bantaku, penyedia peralatan dan jasa, serta meranjang kegiatan tersebut. Agroindustri memiliki dua ruang untuk, yaitu agroindustri hulu dan agroindustri hilir. Agroindustri hilir adalah subsektor industri yang menghasilkan sarana produksi petanian, seperti pupu dan babesita. Agroindustri hilir adalah subsektor industri yang mengelola hasil-hasil pertanian, seperti ikan kaleng, sayuran kaleng, apun ikan nasi, dan lain-lain. Lalu, bagaimana sih kondisi agroindustri di Indonesia? Agroindustri bukanlah hal yang asing di Indonesia. Hal ini dibutuhkan saat Indonesia berada pada basis monitor tahun 1998. Agroindustri mampu memiliki aktivitas ekonomi yang positif terhadap pertumbuhan nasional. Pada era modern seperti sekarang, kekembangan agroindustri di Indonesia masih terdengar jauh dengan negara tentangan seperti Thailand dan Vietnam. Pada umumnya, agroindustri adalah industri yang mengandalkan sumber daya alam lokal atau agrokompleks sebagai bahan baku. Ada beberapa karistik produk agroindustri, yaitu yang pertama bersebel atau muda besar, yang kedua sosional atau musliman, yang ketiga adalah balgi. Kemudian, seperti apa sih potensi agroindustri? Alam Indonesia merupakan sebuah tempat perkembangan yang sangat bagus untuk ini, untuk agroindustri. Pengelolaan budaya komunitas strategis sangat penting perangannya dalam perkembangan perekonomian dan kebutuhan pangan nasional. Beberapa aspek yang terpengaruh adalah mendorongnya di vertikasi produksi. Di vertikasi produksi ditujukan untuk membuat produk lebih tahan lama, memperluas pasar, mempermudah transportasi, dan mengarahkan produk siap konsumsi, guna memenuhi selera, kebutuhan, dan keinginan konsumen. Yang kedua adalah menyerap tenaga kerja. Sektor agroindustri mampu menyerap kurang lebih 75% angkatan kerja nasional. Termasuk di dalamnya terdapat 21,3 juta unit usaha skala kecil yang berupa usaha rumah tangga bertani. Dan yang ketiga adalah penyedia pangan masyarakat. Ada tiga pilar penting dalam ketahanan pangan, yaitu kesetiaan, keterjangkauan, dan stabilitas. Jika tiga pilar sebut dapat terpenuhi, maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya masing-masing. Dan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan, diamatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk memujukkan ketahanan pangan. Hal ini dapat diartikan bahwa ketahanan pangan tidak sepenuhnya dapat diserahkan kepada mekanisme pasaran. Lalu, seperti apa sih prospek agroindustri di Indonesia? Selama kurang lebih dikadai-kadai terakhir, belum banyak mengalami kemajuan untuk perkembangan agroindustri di perejaan. Ada banyak hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama adalah karena produk pertanian yang tersebar dan multi kualitas. Dan selain itu, sumber daya manusia yang belum sepertinya secara kreatif terbiasa dalam pengembangan kegiatannya memacu upaya peningkatan nilai dapur. Ditambah lagi dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang masih bersifat parsial dan tidak undas. Tetapi, terlepas dari hal tersebut, peluang pengembangan ke depannya masih sangat terbuka lebar. Terlebih, dengan semakin banyaknya pasar bagi olahan di dalam negeri serta upaya untuk mengutamakan konsumsi produk lokal. Sejalan dengan rencana di atas, pemerintah juga merencanakan penarakan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2011 hingga 2025 yang dilaksanakan melalui empat pendapatan yaitu peningkatan value added memonsilitasi percepatan investasi swasta secara sesuai kebutuhan dan yang ketiga adalah mendorong inovasi dan yang terakhir adalah menginterrasikan pendekatan sektoral dan regional. Sistem Agroindustri Sistem industri pertanian mempelajari beberapa komponen yang membentuk suatu industri di bidang pertanian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Komendoran tersebut mencakupi yang pertama, bantapu, keuangan, tenaga kerja, caranya kerja, manajemen, dan pemasaran. Lalu seperti apa sih teknologi dalam agroindustri? Teknologi di dalam agroindustri tujuan untuk membutuhkan proses berjalannya industri itu sendiri. Secara garis besar, teknologi pas kepanen dikolongkan berdasarkan beberapa tahapan yaitu yang pertama, tahap sebelum pengolahan tahap pengolahan dan yang ketiga, tahap pengolahan lanjutan. Lalu apa saja sih peran teknologi dalam agroindustri? Yang pertama adalah teknologi dapat mengubah bantapu biaya di produk yang memiliki nilai tinggi. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan daya simpan, perpanjangan durasi, dan durasibilitas kesediaan produk. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengurangi limbah sisa produksi. Kemudian, materi yang terakhir adalah manajemen agroindustri. Manajemen agroindustri adalah pengolahan suatu industri yang perubahan baku utama hasil pertanian. Fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri yang pertama adalah planning yang berfungsi untuk mendekusikan tujuan atau sasaran, membangun strategi, dan mengembangkan cara rencana untuk koordinasi aktivitas. Yang kedua adalah organizing yang berfungsi menentukan apa yang akan dilakukan, siapa yang melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa dan kepada siapa melaporkannya. Dan yang ketiga adalah learning yang berfungsi untuk mengarahkan dan memotivasi, kemudian memilih komunikasi yang efektif, serta menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir adalah controlling yang bertujuan untuk memotivasi aktivitas apakah yang sesuai dengan rencana dan memperbaiki penyimpanan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki kewajiban untuk memajukan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ayo kita kembangkan potensi agung industri yang ada di Indonesia untuk kemajuan perakamian bangsa Indonesia. Lagi jalan sambil ketawa. Gak tahunya ketipu badu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian susah selalu.